PASUKAN GUNUNG JIRMAN Pasukan Gunung Jerman atau Gepir Jager dikenal sebagai pasukan yang tangguh serta mencintai alat. Selama Perang Dunia II berlangsung, pasukan Gepir Jager bertugas habis di seluruh front terpasuk di Yunani. Namun nama pasukan ini menjadi tercorek akibat melakukan pembandaan terhadap penibuan tabanan perang tentara Italia yang menyerah kepada Jerman di Yunani pada tahun 1943. Sebelum melanjut ke cerita, yuk di subscribe dahulu biar tambah semangat. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1940, Italia mendunturkan invasi mereka di Yunani. Tetapi tidak berhasil dan malah jadi bencana. Pasukan Yunani memukul balik pasukan Italia sampai ke Albania. Akhirnya pada April tahun 1941, Jerman datang untuk membantu tentara Italia. Tanggal 27 April, pasukan Jerman telah memasuki Atena. Yunani pun jatuh dalam genggaman Italia dan Jerman. Tanggal 3 September tahun 1943, setelah Mussolini ditangkap, pemerintah Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, pasukan Italia yang berada di Yunani bersukaria karena sudah tentu akan dipulangkan ke negara mereka. Melihat situasi yang ada, tentara Jerman tidak tinggal diam. Mereka pun mencoba melucuti senjata Italia selama operasi EXO. Alasan Jerman ialah tidak ingin senjata maupun amunisi yang dipulang oleh tentara Italia jatuh ke tangan sekutu atau dipakai kembali untuk melawan mereka. Pada tanggal 13 September tahun 1943, kapal Jerman mendekati ibu kota Pulau Argos Tali Kevalonia. Berwira artileri Italia atas prakarsa mereka sendiri, pemerintahkan susah patria untuk melepaskan tembakan dan menenggelamkan dua kapal pendarat Jerman dan menewaskan beberapa pendarat Jerman. Dalam keadaan ini, pada malam yang sama, komandan Itadia Jenderal Antonio Gandin melakukan jajah pendapat dan memberikan tiga opsi kepada pasukannya. 1. Bergabunglah dengan Jerman 2. Menyerah dan dipulangkan 3. Tahan pasukan Jerman sekuatnya Mayoritas pasukan Italia mendukung opsi ketiga Selanjutnya bisa ditebak Pasukan Italia dari Divisi Infantri 33 EGW melakukan perlawanan hebat terhadap Jerman di Pulau Kevalonia. Akhirnya pada tanggal 22 September, prajurit terakhir Italia di Kevalonia menyerah setelah kehabisan amunisi. Sebanyak 1.315 prajurit Italia tewas dalam pertempuran itu. Pembantean terhadap Divisi 33 EGW berlangsung selama satu minggu yang dimulai sejak tanggal 21 September dengan eksekutornya Divisi Gunung 1 dan Divisi Jager ke-104. Setelah melalui pengadilan singkat, Jenderal Antonio Gandin beserta 137 perwira seniornya dieksekusi pada tanggal 24 September dan tubuh mereka dibuang ke laut. Pada tanggal 26 September, 5.155 prajurit di eksekusi. Tubuh para prajurit yang di eksekusi diguburkan secara serampangan. Bahkan banyak yang dibakar, sehingga udara di Kevalonia berubah menjadi beraroma dan gosong. Romualdo Formato, salah satu dari tujuh pendeta EGW menulis bahwa selama pembantean, para perwira Italia mulai menangis, berdoa dan bernyanyi. Banyak yang meneriakan nama-nama ibu, istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, 3.000 prajurit divisi EGW yang tidak dieksekusi diangkut menggunakan kapal kargo menuju kem konsentrasi. Nahas menimpa mereka. Kapal-kapal yang membawa tawanan Italia tersebut ditenggelamkan oleh pasukan sekutu karena dikira mengangkut pasukan Jerman. Di tempat lain di Karfu, 8.000 prajurit Italia dari 3 divisi termasuk resimen ke-18 EGW yang terpisah dibaksa untuk menyerah kembang Jerman yang mengakibatkan pembantean terhadap 280 perwira Italia atas perintah Jenderal Havertzland. Dalam pertempuran Polokos Yunani, kekombandan Italia, Kolonel Felix Leggo berserta 100 lebih perwirannya juga dieksekusi oleh Jerman. Mayor Hafon Isval tidak pernah diadili karena perannya dalam pembantean Kefalonia. Bahkan sempat menjadi Jenderal terbudadik mehmat, namun terbunuh saat berperang di Polandia pada tahun 1945. Hanya Jenderal Havertzland yang dicatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan apa yang disebut kasus Tenggara untuk pembantean Kefalonia. Itu adalah salah satu pembantean tawanan perang terbesar selain pembantean Ketin, Polandia. Perang Dunia II telah berlalu. Untuk menghormati para prajurit divisi EGW dibangunlah sebuah memorial di Kefalonia dan Karfu Yunani. yang setiap waktu dikunjungi keluarga maupun sahabat para prajurit divisi EGW. Divisi EGW telah hancur dan dibubarkan pada tahun 1943. Sementara Kepis Jager sendiri masih tetap eksis dan jadi pasukan andalan Jerman hingga saat ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.